Intro Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan forum diskusi dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Juli 2019 lalu melalui tema Suara Anak Indonesia 2019. Forum diskusi dilaksanakan di Ruang Media Center, Gedung KPPPA, Jakarta. Dalam kegiatan juga dihadir oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto, Fasilitator Forum Anak Nasional Fadil, dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sivil Informasi dan Partisipasi Anak, Lis Rusdianti. Sedangkan acara dipandu oleh moderator dari Kepala Biro Hukum dan Humas, Margaret Robin. Menurut Susanto, peringatan Hari Anak Nasional 2019 harus menjadi batu loncatan untuk meningkatkan upaya perlindungan anak, agar bullying tidak menjadi budaya di lingkungan tempat tinggal, keluarga maupun di sekolah. Selain itu perlu adanya upaya untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital. Indonesia ya, ada beberapa catatan terkait dengan anak berhadapan dengan hukum di tahun 2018 ya. Pertama, termasuk juga trennya di tahun 2019. Pertama, banyak anak APH di Indonesia itu menjadi korban pemberitaan, bukan hanya pemberitaan dalam arti melalui media tertentu, tetapi juga melalui medsos. Ini melalui medsos sangat luar biasa. Padahal sebenarnya Undang-Undang Sistem Peradilan Bidana Anak mengatakan bahwa identitas anak sebagai korban, saksi maupun pelaku itu memang wajib dirahasiakan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.